Ya ada tiga poin misalnya untuk langkah teknisnya itu ya cuman memang tidak jauh-jauh kita kembalikan ke konteks dan konteksualisasi itu memang pertama dari arkun sendiri historis memang historis antropologi jadi dari sisi itu yang perlu kita dalami lagi sebuah teks itu ada kondisi antropologinya seperti apa sosial budayanya kemudian historisnya seperti apa pertama kemudian tata bahasanya tata bahasa atau gramatikal teks itu sendiri misalnya kalau dari kalau di Indonesia ya salah satu contoh perbedaan gramatikal kalau saya sendiri gitu ya kalau misalnya di Surabaya itu kan menggunakan kata jancuk itu sangat lumrah sekali dan bahkan kurang serg kalau ngobrol nggak ada jancuk-jancuknya gitu kalau kalau saya mungkin ya kalau enggak tahu apakah Madura itu seperti apa anunya apa batasannya nah mungkin saya itu menganggap jancuk itu kasar gitu kan ya Nah itu gramatikalnya itu perlu perlu gramatikal dari si penerima penerima teks pertama itu perlu eh lingkungan disitu perlu dikaji ulang sehingga apa yang terjadi sekarang eh apa teks itu mengikuti kondisi gramar gramatikal yang sekarang gitu itu bukan gramatikal si penafsir yang dulu dimana penafsir yang dulu itu gramatikalnya itu berbeda dengan kondisi sekarang gitu tata bahasanya tata bahasa Alquran itu berbeda gitu eh penerjemahannya itu berbeda gitu dengan dengan apa yang terjadi sekarang kemudian yang ketiga itu penafsiran secara teologis bahwa kitab suci itu seperti yang disebutkan Mbak Winda itu Transcendent yang 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 apa tidak terpikirkan untuk manusia secara mentah ditafsirkan sehingga apa yang ulama terdahulu lakukan kalau penafsiran Alquran itu ditafsirkan berdasarkan Alquran dengan Alquran ya atau semacam penafsiran Alquran itu dihubungkan dengan ayat Alquran yang yang lain misalnya sehingga terjadi sebuah istihad Hai nah itu perlu kalau ya perlu ada pembeda bahwa itu ah kitab suci yang turun itu ya Arquran membedakan bahwa kitab suci Alquran itu ada yang ini kalau saya salah mungkin bisa diperbaiki ya karena menyangkut agama itu membedakan dengan antara Alquran Alquran yang yang sebenarnya itu Allah turunkan dengan apa yang ditangkap oleh para sahabat sehingga menjadi produk sebuah hukum gitu makanya Arquran disini harus membedakan antara Hai antara apa si si audien atau para sahabat yang menerima ini dengan Hai dengan kitab suci atau teks yang sebenarnya gitu karena yang sudah diterima audien ini sudah terkontaminasi dengan kebudayaan di sekitarnya gitu harus dibisahkan dengan tata cara bahasa yang yang ada di di daerah disitu di Arab gitu jadi dibisahkan seperti itu itu langkah-langkah mungkin langkah detilnya ya begitu makanya kadang karena mudah terkontaminasi dengan cara pandang masyarakat Arab bahkan ya tidak bisa dibungkiri itu ya dijadikan alat politik juga artinya Alquran itu diterjemahkan atau ditafsirkan berdasarkan apa otoritas ya politik praktis itu tadi bisa digunakan sembarangan menurut otoritasi apa apa tidak bisa objektif gitu ya itu tiga langkah itu Hai langkah konkretnya memang tidak bisa lepas dari historis antropologi yang biang harus dikaji kemudian tata bahasa gramatikal itu linguistik hai 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 eh kalau bicara Hermenitika murni kan biasanya kan ada penyampai teks ada teks kemudian ada penerimakan kemudian ada penerima teks yang enggak ini kan Hermenitika Islam maksudnya sudah direduksi oleh Arkon gitu kan enggak maksud saya kayak gini kan tadi kan Arkon dengan lantang yang disebutkan Mas Aril bahwa dia tidak mengkritik Alquran sebagai teks yang tidak relevan kan kayak gitu eh justru barusan saya menemukan logika yang lain gitu bahwa ternyata ada pembedaan seperti itu berarti dianggap bahwa yang sudah terkodifikasi hari ini sudah dibukaan itu kan tidak relevan kayak gitu maka perlu mencari wahyu yang sebenarnya entah mungkin dengan berbagai pandangan berarti jauh sebelumnya itu Al-Ghazali sudah pernah melakukan bagaimana hadis yang berbau syariah dan hadis yang berbau budaya itu sudah diberani dipisahkan pada era itu kan kayak gitu saya tanya ya Arkon memandang teks itu seperti apa kemudian memandang penyampai teks itu punya kajian lain mungkin dan kemudian penerima teksnya itu bagaimana kayak gitu kalau ahli-ahli saya mengikuti dari awal sebenarnya Arkon kan tidak pernah mengkritik teks tapi nanti ujung-ujungnya tadi jawaban yang akhir ada teks yang dikodifikasi yang dibukukan beda berarti sudah mulai mengorek kayak gitu sebenarnya kan yang di awal tadi dijelaskan sama Mas Ariel bahwa Arkon hanya menginginkan bagaimana teks itu yang diubah kan konteksnya saja yang perlu diperdalam sehingga perlu ilmu eksternal untuk memahami konteks seperti antropologi, historis dan budaya dan lain-lain kan kayak gitu psikologi penerima juga kayak gitu ya mungkin bisa dijabarkan Mas Arkon itu mendang teks itu seperti apa apa dia simbol murni yang tidak bisa diubah atau sebagai luapan dari atau tipologi dari pesan penyampai teks karena loh dalam termenitika yang pada umumnya seperti punya gadamer dan kemudian desausur dan derida itu juga memiliki pandangan yang berbeda bagaimana teks dan bagaimana konteks dan bagaimana penerima teks karena kayak gitu kan itu mungkin bisa dijabarkan sedikit bagi Mas Ariel ataupun yang teman-teman yang lain yang pernah tahu tentang pulau pikir Arkon ini biar nanti punya saya ini pulau pikirnya sistematis gitu tidak hanya umum ya perlu antropologi dan apa tadi budaya kayak gitu karena saya tahu saya teks kan kecuali teks siktab suci ya itu kan produk budaya dan antropologi juga kan kayak gitu tapi karena ini konteksnya adalah apa tadi Al-Quran ya karena Al-Quran teks suci maka itu adalah wahyu kayak gitu karena Arkon katanya Pak Winda punya konsep wahyu tersendiri kayak gitu jadi justru membuat saya benturan dalam berpikir ini sebelum sesat ya mungkin diluruskan karena kata Mas Akbar tadi Arkon ini pelurus ya saya sekarang ini beko Mas ya Arkon ini memadang teks memang perlu dibedakan tadi karena pola pikirnya sudah berdasarkan pemikiran para filsuf Perancis tentang hermenirka itu sehingga ya memang Arkon tidak menggunakan teks secara literal seperti apa yang pernah digunakan metode yang pernah digunakan oleh ulama terdahulu tapi sudah menggunakan metode barat yaitu harus dipisahkan seperti yang dijelaskan barusan bukan antara teks yang sebenarnya kalau dalam hal kitab suci teks yang sebenarnya diturunkan oleh Tuhan kemudian teks yang sudah diterima oleh para audien ini ya itu sudah sudah menjadi sebuah term untuk hermenirka itu sendiri kan begitu yaitu yang dibakai oleh Arkon sudah menjadi aturan seperti itu saya sedikit menambah terkait Wahyu memang pemikiran terkait Wahyu kan tadi ada tiga kan ada tiga babakan dan dia juga salah satunya dia menyebut ada dua korpus dalam memandang kitab suci kitab suci itu sebagai korpus tertutup juga sebagai korpus terbuka maksudnya sebagai korpus tertutup ia sudah yang terkodifikasi secara secara tertulis itu memang tidak berubah tetapi yang terbuka itu penafsirannya gitu makanya di menurut dia bahwa penting untuk memperhatikan aspek historis tata bahasa dan yang juga salah satu saya lupa mungkin ini dari Arkon atau dari nanti bisa diralat teman-teman ya ketika menafsirkan al-ikhlas al-ikhlas dulu itu kalau sekarang iya kuluhullah wahad yang al-ikhlas itu dulu pemaknaannya bukan bagaimana kita memahami sekarang al-ikhlas itu harus sabar dan lain sebagainya tetapi konteksnya waktu-waktu itu adalah mengenai ketahuitan gitu terus juga bagaimana memahami Zerroh yang dulu biji kecil itu ketika pemahaman di masa-masa adalah paling kecil maka di masa sekarang itu mungkin bisa dimisalkan seperti Atu jadi bagaimana lebih ke tata bahasa yang di yang ditelusuri oleh Arkon dibandingkan aspek-aspek yang lain berbeda dengan Fazlur Rahman gitu karena pendekatannya berbeda jika pendekatannya Arkon yang lebih ke bahasa dan juga tadi ya antropologi bahasa dan as historis itunya menjadi pendekatan-pendekatan Arkon beda dengan Fazlur Rahman gitu dan metodenya juga berbeda oleh Fazlur Rahman kan dia menawarkan double movement gitu kan tetapi yang di yang ditilik pertama kali oleh Arkon itu adalah mengenai historisnya dan mungkin nanti kajian historisnya Arkon ini menjadi pijakan di Fazlur Rahman kenapa penting untuk memperhatikan tata bahasa pemaknaan bahasa di masa lalu dan pemaknaan bahasa di masa sekarang gitu itu sih yang saya ingat tentang pemikiran Arkon cuman ya yang yang saya ingin tanyakan juga ke Arkon sebenernya ya begini tadi kan kalau hadis mungkin hadis kalau hadis tidak terlalu sulit ya untuk memahami mana hadis budaya mana hadis tentang teologi tetapi untuk ayat bagaimana Arkon memahami bahwa bahwa semua bahasa atau semua mana yang itu perlu untuk kita lihat secara historis mana yang perlu kita tilik di segi bahasanya mana juga yang itu berkaitan dengan yang ia sebut dengan korpus terbuka bebas dengan penafsiran gitu itu yang menurut saya tidak menjadi perhatian Arkon apakah mungkin saya belum membaca terlalu dalam terkait itu silakan terima kasih ya mungkin lebih mengarah ke semacam ayat yang mohkamat atau mutasibihat gitu ya mana yang tidak bisa dikorek gitu ya atau mana yang masih menjadi perdebatan sebenarnya karena pola pikirnya sudah seperti sudah Hermenetika tadi nah Arkon ini mempunyai pandangan bahwa bahkan ayat mohkamat pun yang sudah tidak bisa dikorek itu bisa menjadi mutasibihat gitu masih terbuka untuk digaji ulang jadi batasannya ya ya apa ya bebas mungkin gitu ya karena karena apa bisa di disesuaikan dengan konteks yang kontemporer ini gitu dengan apa yang perbedaan 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 penafsiran itu yang mohkamat pun bisa menjadi mutasibihat bagi ulama yang lain gitu itu sih saya kira enggak enggak kalau pertanyaannya Mbak Winda ini muda sebenarnya kalau gak usah tanya karkun kayak karena kalau tapi itu jika mengikut teks kitab suci ya karena tidak pernah ada apa ya gak pernah meluas karena dibatasi oleh dua kota kan kayak gitu kalau enggak Mekah ya Madinah kan kayak gitu makanya ada ayat Mekiah dan Madaniya jadi itu sempit jadi mengkajinya lebih mudah kalau kata saya cuma jadi tadi bahwa arkon ini walaupun teks kitab suci yang lokus terbuka dan tertutup itu pun hanya produk tafsir yang kemudian dia sentuh kayak gitu iya jika dari pernyataan Mbak Winda tadi dengan terbuka dan tertutup ada yang tidak bisa apa tadi ditafsirkan dan ada yang bisa diinterpretasikan itu pun hanya bagi saya ya maksudnya bukan ke penafsiran maksudnya gini Kak kitab suci kan kita ada di tiga aspek wahyu ya kan nah yang tertutup itu yang sudah terkodifikasi yang sudah tidak bisa dirubah yang dinamis maknanya oh ayat-ayat itu kan gak bisa dirubah sebagai korpus tertutup dia sudah patent begitu sebagai korpus terbuka dia secara makna dia dinamis gitu maksudnya nah maksudnya saya Kak yang maksud kenapa susah untuk memilah-milah mana karena tidak semuanya tadi ada aspek ayat hukum ada ayat ini dan tidak semuanya bisa ditafsirkan dengan misalkan tadi sih tidak sepakat kalau misalnya ada mukam mutashabi biar bisa diputer-puter nanti akibatnya ke hukum bagaimana hukum bisa dirubah-rubah maksudnya mana hukum yang saklek nah ketika mukam mutashabi bisa dirubah-rubah kita tidak tahu mana kalau yang kita mengecek pada Abdullah Said ya ada paparan misalnya ada ayat-ayat yang terkait fundamental ayat-ayat tentang sosial budaya mana ayat-ayat yang itu bisa memunculkan banyak atau memencak apa ada banyak perspektif gitu itu bisa seperti itu tapi kan di sini tidak ada tawaran dari arkun mana yang itu kalau misalkan tadi mukam boleh mutashabi biar itu kan kayak seenaknya aja gitu kan kalau merasa begitu kalau mutashabi biar kan yang tidak boleh ditafsirkan kan karena yang maknanya itu ya otoritas Tuhan ya kalau menurut arkun maksudnya begini oh iya kalau kontemporan enggak kalau ditafsir bukan maksudnya bagi maksudnya tadi kan katanya pemantik mukam bisa mutashabi hat tapi kan tidak bisa semangat-menang kita langsung mengutak-mutak itu mukam mutashabi hat maksudnya kalau mutashabi hat kita ditafsirkan sekarang menjadi ayat yang jelas boleh-boleh saja begitu nah masalahnya jika semuanya misalkan mutashabi hat terus hukum-hukum yang lain misalnya Amdhody hukum dan lain sebagainya bagaimana bisa kita se apa lendasan arkun bisa mengubah itu seenak-seenaknya gitu kan padahal nanti aspeknya akibatnya nanti ke hukum gitu loh kan sudah jelas punya arkun mbak kembangkan pada antropologi apa tadi enggak antropologi juga belum jelas kayak gimana dia kan cuman nombor kan yang baru indah yang mustahil itu gimana contoh misalkan mutashabi hat jadi mukamah-mukamah jadi mukamah jadi mukamah kenapa contohnya kok mukamah mustahil tadi kan bilang iya tadi kan bilang mutashabi hat menjadi mukamah itu mustahil dan juga sebaliknya contoh seperti apa yang mustahil jatuh naih contoh ayat-ayat mutashabi hat kan ayat-ayat yang itu kita tidak tahu begitu kan yang kita tidak tahu pemahamannya seperti apa misalnya bagaimana kita memahami yang berkaitan dengan Tuhan misalnya ditarik ke ayat-ayat hukum untuk menyebut ayat sudah hafal contohnya mungkin terkait bukan bukan oke yang sambil yang simpel saja mafati huswar lah gitu ya ayat-ayat tentang ayat-ayat awal alif lamim dan lain sebagainya gitu itulah yang paling simpelnya itu sangat simpelnya itu apakah itu mengadah tafsirnya sejak awal kan gitu di awal tidak berarti kan begini kajian tradisional maksudnya begini jika kajian tradisional itu tidak ada dengan alasan takut dan lain sebagainya ada landasannya jika menurut arkun itu boleh-boleh saja landasannya apa begitu maka maksudnya alif lamim boleh dong saya tafsirkan sesuai nama saya gitu kajian kontemporer hadir salah satu alasannya latar belakangnya itu adalah ketakutan para penafsir takutnya di masyarakat itu ya di kolangan orang awam itu menafsirkan suatu ayat itu dengan sembarangan makanya daripada ayat itu menjadi ruang kosong isi saja dengan tafsiran yang baik-baik agar orang awam itu tidak bisa mengisi itu dengan halal kotor kan gitu itu salah satu latar belakangnya makanya kontemporer berusaha menafsirkan sebaik mungkin itu adalah landasannya karena takut orang awam menafsirkan itu dengan seburuk-buruk misalkan kalau ini lepas tidak pernah ditafsirkan oleh kajian kontemporer masyarakat awam seperti saya misalkan ternyata Allah bertangan kan gak mungkin jadi kontemporer mengatakan enggak sebenarnya Allah itu adalah kuasa ya dun itu maka orang awam seperti saya paham oh ternyata ayat ini mengatakan bahwasannya kekuasaan Allah itu ada di atas kekuasaan manusia kan seperti itu bahaya kalau tidak ditafsirkan bahkan gitu jadi tapi kalau mendafsirkan secara secara sembarangan itu juga kalau di tafsir itu kan ada dahil kan ini tafsirnya dahil ini makanya bahaya menafsirkan secara sembarangan makanya kontemporer hadir untuk itu makanya saya pertanyakan jika arkun sebagai kontemporer dia mau menafsirkan apa landasannya bagaimana ia berpijak gitu loh maksudnya begini tadi kan mempertanyakan seperti makanya saya sebut kritik saya ke arkun dia tidak punya batasan-batasan itu gitu loh nah iya ini sih juga ini juga saya sedang mempertanyakan itu itu kritik saya gitu kan dan saya tidak sepakat kalau misalkan tadi itu bisa diutek-utek tanpa landasan yang jelas gitu loh itu yang ini kritik saya juga nah ini kan kita sedang diskusi ya saya kembalikan ke teman-teman Bismillahirrahmanirrahim bukan gak menemukan landasan yang kuat mungkin ya dalam pendekatan Muhammad arkun itu kan sudah jelas ada teks ada konteks ada konteks kastualisasi silahkan gitu nah iya kan jadi saya rasa muter-muter jadinya ini saya akan akan jika memang pertanyaan punya bau indah ini bagus ya cuma cuma memang biar tidak menutup menutup ke arkun saya ingin memberikan solusi mungkin jika arkun hidup maka jika itu diterapkan ada teks konteks dan konteks konteks kontekstualisasi maka perlu ada namanya kajian studis area berarti dimana ada islam mayoritas islam minoritas dan islam Eropa semua islam barat ya harus ada kayak gitu salah satu contoh saya melihat tafsir punya kuresihab itu yang tidak pernah dimiliki oleh tafsir barat karena ini bicara pemikiran punya arkun ya dalam ayat itu di tafsir-tafsir timur tengah itu gak ada yang mengatakan kita dianjurkan untuk tidak memberi itu gak ada karena terikat moral tapi kita jangan sempat kalau ada orang yang meminta-minta jangan dibentak tapi disitu gak ada anjuran untuk tidak memberi tapi kalau kuresihab itu maka dianjurkan kita untuk tidak memberinya karena kenapa mungkin ya dia sudah memiliki kajian politis juga dimana dalam undang-undang orang minta-minta itu di hantui oleh Satpol PP kayak gitu sehingga untuk menyelamatkan dari sisi hukum undang-undang maka perlu untuk dianjurkan untuk tidak memberi dan di aspek lain mungkin untuk memberikan semangat kan kayak gitu ya maka saya ingin tawarkan jika kepada arkun harus ada kajian studies area of islamic ini penting ini bagaimana di Nusantara atropologinya begini kan berbeda ya di barat juga begininya sangat berbeda maka perlu harus ada penurut arkun yang solusinya ini saya tawarkan harus ada sebelum ini kajian studies area karena nggak bisa semuanya pakai konteks arkun kayak gitu saya hidup di Madura dengan hidup di Mesir beda kayak gitu tidak sedangkan konteks juga bagaimana arkun tadi menjelaskan ayat surga itu ada sungai ya sedangkan di Indonesia sungai itu tidak menjadi hal istimewa iya maksudnya yang saya paham justru air terjun yang menjadi hal istimewa kayak gitu iya maksudnya saya paham kan teks itu ketika ketika pertama kali konteks itu bisa saat ini bisa saat arkun hidup jadi itu dinamis konteks itu tidak terbakar nah makanya untuk mengantisipasi pertanyaan dari Mbak Winda biar tidak setaknan pola pikir arkun ini emang maka saya ingin bubui harus ada kajian islamic studies area bahwa kita harus mengkaji area dulu makanya enggak salah kalau ulama kita memberikan istilah Islam Nusantara gitu kan memang beda konteksnya kan kemudian untuk mengkonteks apa kontekstualisasi kan juga beda bagaimana ayat-ayat surga sungainya sudah tidak diartikan lagi sebagai sungai yang secara materi yang ada di Indonesia karena sudah hal gak istimewa ya iya kan ya subtansinya artinya di subtansi disitu kan eh sebuah keindahan kan gitu iya sebuah keindahan iya materi lagi-lagi itu ya ayat di dalam surga itu juga sungai yang susu yang mengalir ya ada susunya dimana kita juga lumrah susu itu dalam Nusantara lumrah karena kita banyak sapi iya iya maka gimana gitu kalau untuk mandi ya makanya harus ada seingin tawarkan pada seandainya arkon hidup atau penerus-penerus arkon disini sebelum melancarkan harus ada kajian studies area dulu untuk mencari konteks tadi biar tidak terkekeh apa yang diinginkan oleh arkon itu kan menolak individualistik bahwa ulama dulu itu hanya tekstual tok semua yang dikritik tapi gak semua ulama ya sebagian gitu kan tidak memahami konteks dan juga tidak tahu mengkontekstualisasi kan agak tahu antropologi sosiologi kan ini jelas berbeda bagaimana sosial kemudian antropologi kemudian psikologi dalam suatu area dalam umat Islam Bagaimana Islam Timur Tengah kalau hari ini ya mau tanya psikologinya berbeda dengan Indonesia yang enak santai di bagaimana disana konflik kayak gitu ya sehingga harus bagaimana ingin menciptakan pulau pikir dari dalam satu armonetika jika mau mengatakan mau terikat pada konteks maka itu yang saya tawarkan ya mungkin Mbak Winda nanti usulkan ke kajian-kajian monetika Islam saya kira itu bukan solusi baru bukan solusi baru itu Kak soalnya tadi mengambil solusi baru siap ada ulama yang memberikan situ disari yang yang ambil contoh-contoh berarti kan kore siap sudah menerapkan itu gitu kan tapi kore siap tidak memberikan anjuran bagaimana ulama Timur Tengah juga menafsirkan seperti dirinya jadi hanya di Nusantarato itu pun ya itu pun secara contoh ya bagaimana dalam kajian kan tadi yang dikitik Fukoha ya bagaimana suatu kehidupan di Irak dan di Mesir yang berbeda dan itu sudah disesuaikan dalam konteks air yang dua kolah kan kayak gitu kalau di Bahdat satu gayung itu sudah mencapai dua kolah kayak gitu tapi kalau hidup di Mesir itu kan sudah ada ukurannya bahwa 60 cm kubus kayak gitu kotak itu sudah sebenarnya memang ada studis area cuma memang perlu dibangun kembali dimana mulai hari ini maksud saya tafsir yang kita kaji sampai hari ini itu adalah tafsir-tafsir ulama Timur Tengah toh walaupun ada tafsir Nusantara itu pun tidak dominan kan kayak gitu sehingga kita cenderung dibawa kepada antropologi sosial dan budaya Timur Tengah contoh itu makanya saya menawarkan solusi pada Arkon itu harus ada kalau memang melanjutkan Islamic studies area itu juga juga dimulai digarap ya sebagai fokusnya pada konteks hermenetika Islam enggak ini serius Pak emang saya mengeluarkan pola pikir kayak gini kecuali mendapat hidayah ya enggak ya harus itu kalau memang mau terikat pada konteks Hai kalau masalah yang dipermasyarakat ini banyak yang studi studi area-area itu itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Fatur Rahman sudah tersersesai sudah itu makanya itu adanya-adanya ada bermampunnya akan saya bahas minggu depan ini kayak gitu nah ini yang mungkin kelebihan yang saya tangkap daripada Muhammad Arkon ini daripada ini yang dalam kelinguistikannya di dalam bahasa di dalam Al-Quran yang linguistik tersebut semuanya bahasa eh ikhro 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 bismirobi kaladhi holak ikhro itu baca lah mungkin di dalam kemak kalau di ini kalau di masyarakat dulu itu ikhro cuma baca lah saja tetapi ketika dibawa ke sekarang itu menjadi bukan bukan membaca secara formal akan tapi membaca secara fungsional sudah kayak gitu itu bermain dengan itu membak memain bermain dengan ini Iya intinya membaca tapi beda ruang enggak gitu kalau dulu adalah ruang formal atau orang teks dan membaca seperti biasa kalau sekarang nih ruangnya ruang fungsional yang sudah membaca kondisi-kondisi kayak gitu itu mungkin mainnya disitu karena karena satunya itu di S1 nya Arkon itu dilungistik ya hidro di disesu sastra-sastra Iya kayak gitu dan juga di dan juga dipengaruhi oleh itu tadi sampai yang susu-susu itu agak gitu nah ya ya di sosok itu kayak gitu makanya itu dijuluki tafsir bolak-balik karena karena satu kata itu yang ada didelaman dahulu itu tetap dibawa sama saya sekarang tapi tapi bahasanya tapi pemahamannya tuh beda kayak gitu tafsir bolak itu sinkronik dia kronik maksudnya makanya itu sejarah tadi itu itu nggak berkaitan dengan sejarah berkaitannya itu sedikit sedikit akan lebih banyak keliwisikannya agak gitu dengan suruh biji dan suruh sebagai atom itu akan enggak sinkron jadinya gimana kan suruh biji sudah kalau biji dulu biji jago misalkan sekarang udah biji gandum kan gitu kalau satu makna beda submakna jadinya kan gitu kalau tadi kan justru yang punya bau indah justru sudah membeda makna Apakah tadi contohnya benar atau salah justru kan gitu kan suruh itu gurau itu kan dia dihitung dari sifat kecilnya musiknya masih dihitung dalam konteks maknanya yang sama sama-sama biji tapi beda kan gendak kalau dia itu dihitung kecilnya sebesar kalau apa walaupun apa kita mempunyai iman walaupun ukurannya itu adalah sebiji maka itu masuk surga kan kayak gitu masalahnya bagi bangga besar berarti kecil berarti ukurannya tuh bukan besarnya atau anu bukan berarti ini nyabal ya eh ukurannya berat atau lainnya akan tapi itu dari segi ininya iya gitu saya jadi ingat sih enggak yang saya tetap bersih kekeh dengan atom tadi kita bersih kekeh karena yang berbeda maknanya karena dulu Iya kalau bisa sekarang lebih kecil elektron boleh gitu karena ada ini yang lebih bahasa itu namanya disinkronik-diakronik nah sinkronik-diakronik itu ketika satu pemahaman di dulu dinamakan Zoro karena pada waktu itu yang paling kecil itu yang mereka pahami secara empiris lah secara indrawi itu biji Zoro itu tapi beda dengan sekarang kita tahu bahwa ada partikel yang lebih kecil dari itu jadi maknanya yang dinamis tetapi dulu dimaknai begitu makanya ada sebentar dulu Kak sabar nggak sabar-sabar makanya ada sinkronik-diakronik sinkronik maknanya tetap sedangkan diakronik dia bisa berbeda dulu Pak Kosa katanya ini maknanya begini dan sekarang maknanya berbeda gitu jadi tetap bersih kekeh dengan itu jadi maknanya enggak 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 ini kok bermain bersih kekeh bersih kekeh ini kayak gini ya oke saya tanya ya siapa yang bisa memaknai bahwa duro itu atom siapa mungkin ada orang tertentu ada gamusnya ya enggak maksudnya ada orang tertentu yang ditawarkan Arkon apa semua masyarakat boleh menak memberikan interpretasi seperti itu sesuai konteks setiap individu umat Islam apakah boleh dah ketika boleh kenapa Arkon mengkritik orang yang menarik-menarik Al-Quran terhadap politis kan terserah dong kan kayak gitu Iya kan terserah kan lea Arkon kan bilang bahwasannya meskipun dia melakukan dekonstruksi bagi pemikiran ulama dahulu akan tapi ini adalah sebuah pengembangan jadi dalam penafsiran itu harus 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 memenuhi syarat-syarat dalam dalam penafsiran itu ada syaratnya ada satu bahasa Arab harus mempunyai Hermenitika Islam ini kan Hermenitika Al-Quran kan cara pemahaman kayak gitu kan cara pemahamannya Al-Quran cara memahami Al-Quran dengan beberapa metode kan enggak begitu Oh berarti kalau seperti itu pulak pikirnya masih sama tradisionalis enggak perlu ada kontemporer sehingga tidak ada mukaman mutasabihat ya sudah kalau bisa tahu berarti orang-orang tertentu ya itu penuh kepentingan juga sudah berarti tradisionalis orang-orang tertentu untuk bisa memberikan anu setahu saya kalau Hermenitika murni semua itu bebas Iya kan bebas dia seorang fisikolog bebas segalipus segaligus sahur seorang arsitektur memberikan pola Hermenitika enggak masalah kayak gitu tapi kalau masih mau terikat pola pikir Arkon terikat dengan tafsir maka nilai-nilai Hermenitikanya dimana kayak gitu kayaknya saya tanya yang boleh memberikan interpretasi terhadap teks untuk memahami makna itu siapa menurut Arkon saya tanya kalau memang Arkon menolak Fukuha dan teolog yang dianggap tradisionalis siapa menurut apa saya boleh ketika saya boleh kenapa kemudian Arkon mengkritik ketika saya menarik-narik ayat pada suatu konteks politik kan iya kan tujuan politik kan memang untuk merauh populisme terus ketika saya menggunakan ayat untuk menarik tujuan kenapa apa salahnya kan kayak gitu itu merauh dari suatu politik maka saya tanya siapa sebenarnya yang disebut Hermenitik oleh Muhammad Arkon itu orang yang yang bisa memberikan pola pikir seperti tadi yang dijelaskan bahwa kalau kontemporer kata Mas Faidol Muta Sabihad bisa jadi mukamat-mukamat dengan alasan-alasan moral yang lebih penting dan kemudian punya Bapak Winda lebih berpikir sayang kan ada penelitian sayang yang terbaru bahwa yang terkecil itu ada atom itu siapa yang boleh kayak gitu apakah salah kenapa Arkon mengkritik bahwa saya kan tujuan politik kan untuk merauh populisme saya menggunakan ayat apa salahnya karena value dari politik itu kan memang untuk ketika itu demokrasi kan untuk kemenangan merauh masa apa salahnya sih saya memberikan konteks ayat terhadap antropologi politik yang ada di sosial saya itu saya tanya Mas itu penting Iya masalah contoh politik itu itu masih berhenti atau masih dikateroikan pada tahap konteks-koteks belum sampai ke kontekstualisasi itu yang salah menurut Arkon sehingga perlu kontekstualisasi dari penafsiran yang konteks itu konteks itu gitu siapa itu yang mengkontekstualisasi itu siapa si 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 ulamak Oh ulama aku yang mengkontekstualisasi yang teolog itu ya Iya makanya kembali lagi ditarik lagi bahwa Arkon ini bukan merombak kemudian bertolak belakang dengan ulama terdahulu tapi sebuah pengembangan atau perbaikan dari pemikiran metode-metode para istihad dulu para ulama kalau yang dulu memang yang tidak sembarang orang bisa menulis tafsir atau bisa menafsirkan ada syarat-syaratnya ada sekitar 20 atau lebih syarat untuk menjadi seorang mufasir cuman memang kebelak belakangan itu sudah tidak dipakai lagi makanya mufasir-mufasir yang ada di Indonesia yang memenuhi itu baru kurai syihab gitu karena ada standar-standar itu baru ke yang muncul kemudian ada tafsir saintifik ada orang-orang yang pintar di bidang medis maka dia bisa melihat bahwa Bagaimana memahami ayat ini dari per dari background keilmuan yang ia tekuni suka yang belakangan itu sudah mulai digaungkan kalau menurut saya karena arkun itu di abad 19 ia masih terjebak dengan pemikiran pemikiran yang ketika tidak semua orang bisa menafsirkan itu ini ini perkiraan saya ya karena itu abad sekitar abad 20 atau abad-abad akhir yang ketika yang itu sudah lewat masanya kore sihab berusia kan abad 20 abad 21 di arkun masih ikut ulama salaf tapi pula pikirnya kontemporer ya bentar dulu tapi saya juga bingungnya disini saya juga mempertanyakan begini Hermenotika tokoh-tokoh Hermenotik yang menyang mempengaruhi siapa namanya ini arkun itu polrikur polikur subjektifis kan Hai dan satu juga gadamer yang juga yang masih kontroversi ada yang bilang itu subjektifis ada yang subjektif kum subjektif gitu kalau memang di subjektifis maka ada ada kemungkinan bahwa ayat itu bisa ditafsirkan sesuai siapa yang membacanya dengan syarat-syarat S dan K berlaku begitu saya minta pertanggung jawaban ini ini gua semakin meluas tadi membawa dipengaruhi Ferdinand di Sausur sekarang sudah Paul Rikot ini dari Jekius Derida ya dan Foucault yang saya tahu dalam Hermenotiki Murni dalam filsafat Derida dan di Sausur itu sangat bertolak belakang dalam pola pikirnya itu walaupun satu aliran tapi tolak belakang eh bukan satu aliran ya satu aliran post strukturalisme ya di Sausur kan strukturalisme kalau Derida apa sama ya kan tapi pola pikirnya berbeda karena yang satu kalau di Sausur menggunakan speech ujaran ini lebih penting pada makna lebih mengantarkan makna tapi kalau Derida tidak karena teks itu mengandung makna sekalipun jejak kaki adalah teks kalau kata Derida ini kok memingungkan bagi saya saya minta pertentukan jawaban eh oh dari dari Derida dan Michael Foucault ini dimana yang pengaruhi emang kalau dari segi linguistik emang pemikiran arkun ini emang dipengaruhi oleh Ferdinand Sausur ini dari segi secara linguistik dalam artian linguistik secara ya saya mengikuti kata Aang tadi linguistik secara murni jadi seperti itu namun dalam perkembangannya disini arkun tetap berpotensi untuk mengikuti jejak dari dikonstruksi dari Derida karena kenapa karena dengan kit ketika kita berbicara masalah kritik nalat Islam ini kalau kita sendengan dengan ilmu filsafat ini sama logikanya dengan kritik epistemologi nah kritik epistemologi ini sebenarnya saya tangkap dari pemikiran arkun itu ini lepas dari segala bentuk pembongkaran teks ya yang saya tangkap dari pemikiran arkun itu sebenarnya tidak melulu berbicara masalah bagaimana teks itu harus dirubah teks sekian harus dirubah sekian teks sekian harus dirubah sekian namun secara umum saya tangkap dari pemikiran arkun ini lebih pada bagaimana pemikiran Islam hari ini itu harus berbeda dengan pemikiran Islam terdahulu karena ya saya juga melihat dari bagaimana track record seorang arkun itu dia kan juga ngajar di University of Sorbonne Perancis dia itu bukan mengajar tentang Al-Quran atau sejarah pemikirannya namun yang diajar adalah sejarah pemikiran Islam Nah di sini saya bisa mengambil benang merah bahwasanya pemikiran arkun ini tidak hanya berkutat pada hal yang bersifat bagaimana kita maknai sebuah teks ini teks ini bukan seperti itu namun secara umum misalnya Al-Quran karena Al-Quran sendiri merupakan hal yang bersifat dogmatis dalam Islam makanya Al-Quran juga harus terlibat namun keterlibatan Al-Quran dalam mikiran arkun ini yang saya tangkap adalah bagaimana Al-Quran tersebut bisa diartikan bisa dimaknai secara dinamis tidak hanya secara historis dalam artian tidak sesuai dengan bagaimana kemunculan Al-Quran itu tersendiri ya salah satu juga saya pernah membaca juga arkun ini ketika kita berbicara masalah bahasa itu tidak lepas dari bagaimana kita melihat fenomena keaslian suku kita hari ini nah ini kan sudah konkret sekali bahwasanya apa ya Al-Quran dalam mikiran arkun itu tidak melulu kita artikan mulai dari asbabun nuzulnya namun juga kita juga harus melihat realitas sosial kita hari ini meskipun di sisi lain arkun sini kan tidak menafikan tidak menegasikan peran dari historisitas karena emang historisitas mengambil dari teorinya arkeologi Foucault historisitas seperti ini kalau dalam mikiran arkun itu tidak bukan berarti dilepaskan karena bagaimanapun kita emang tidak lepas dari historisitas historisitas misalnya Al-Quran sejarahnya seperti ini itu emang tidak bisa dilepaskan karena seperti itu namun arkun kemudian menanggapi bahwasanya dari pengalaman historisitas seperti itu kemudian kita harus merekonstruksi ulang kita harus membangun membangun semua tentang mikiran-mikiran Islam itu yang terbaru ini yang kemudian arkun menganggap bahwasanya pemikiran Islam terdahulu jika kita tetap bersikukuh ingin menerapkan mikiran Islam terdahulu itu kita tidak akan pernah berkembang kita tidak akan pernah mengikuti perkembangan zaman itu menurut Ferdinand itu menurut Muhammad arkun jadi seperti itu berarti praduga saya yang di awal bahwa arkun itu hanya fokus pada produk tafsir saja kalau seperti itu tidak terlalu larut pada teks suci teks kitab suci kan ya gitu ya iyalah kalau seperti itu cuma bagaimana dua pandangan yang berbeda itu bisa bernyatu pada arkun memang menarik karena ini adalah terkait konstruksi pemikiran ya mungkin ada tambahan dari yang lain mungkin dari Mbak Winda atau apa maka saya kan sebenarnya tadi tidak mau mengajak bagaimana kita berdiskusi teks kitab suci saja menggunakan misal analis arkun karena kenapa kata saya arkun ini bagi saya hanya fokusnya pada pemikiran-pemikiran anu saja pengikiran anggap produk tafsir gitu sehingga dia makanya ketika bicara konsep wahyu ya sudah berhenti disitu hanya tiga itu kan ya cuma kalau bicara dari bagaimana konteksnya itu luas bagaimana perantropologi psikologi kemudian filologi dan linguistik dan sebagainya oke itu ya ya mungkin tambahan lain dari yang lain Hai 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 namun bagaimanapun meskipun terlepas dari segala bentuk kritik terhadap mikiran Muhammad arkun kalau menurut saya disini pemikiran arkun ini membuka cekrawala baru bagi kita khususnya muslim sendiri karena dengan beraninya ia mengeluarkan konsep kritik netnal Islam itu ini kemudian bisa menjadi bisa memicu kita sebagai muslim lain agar tidak hanya terjerat pada hal yang bersifat Transcendental tadi jadi jadi saya baca juga bahwasanya banyak dari mikiran-mikiran modern itu dipengaruhi oleh mikiran-mikiran arkun dalam bagaimana memandang Islam sebagai sebuah tradisi ilmuwan jadi seperti itu hai 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 Mungkin beberapa kritik memang perlu karena mungkin dan juga saya sepatutnya sepakat sih dengan yang dipaparin kafaki karena mungkin konten pemikir kontemporer yang lahir sekarang yang lahir kemudian setelah arkun itu juga beranjak dari pola pikir atau pemikiran-pemikiran dari Muhammad arkun ini dan juga karena tadi saya minta diminta bertanggung jawab maka saya akan bertanggung jawab tadi sudah terkait Ferdinand de Sausser tadi kan sudah dijelas bahwa dalam kajian linguistik sinkronik diakronik apa tadi parol-parol kayak gitu-gitu lain ya itu juga dibahas kan di Sausser dibahas itu juga menjadi salah satu yang mempengaruhi arkun iya makanya kasih bilang arkun terpengaruh dengan pemikiran itu terkait linguistik itu gitu Nah terkait yang polrikul tadi iya terhitung itu berhubungan dengan ketika ia memaknai antara teks konteks dan konteksualisasi bagaimana menempat ada sebuah lingkaran hermeneutis antara mana pengarang mana teks dan mana pembaca itu juga terkait bagaimana perlunya historisitas dan lain sebagainya polrikul juga menyinggung itu Hai saya rasa seperti itu hai 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 ya memang Hai arkun ini seperti tadi dijelaskan Hai pemikir ya pemikir Hai pemikir sejarawan pemikir ya disebutkan disitu sejarawan pemikir bukan sejarawan pemikiran gitu ya gimana ya sejarawan pemikir itu tidak segedar melihat berdasarkan historis secara teks saja tapi juga menelaah apa yang ada dalam ada yang ada yang ada dalam teks apa kejadian yang ada dalam historis itu jadi sejarawan pemikir sih arkun ini tidak bukan sekedar sejarawan pemikiran yang hanya sayang hanya mengambil sisi historis secara mentah-mentah gitu yang artinya arkun ini pemikir yang juga meramu konsep hermenetik Islam ini gitu itu yang akhirnya membuka Cakrawala apa Cakrawala terbaru untuk pemikiran pembaharu-pembaharu Islam di kemudian hari ini cuma memang ada beberapa liter apa referensi juga arkun tidak bisa dibungkiri memang berapa berada di di tengah-tengah pemikir para orientalis juga gitu ya itu yang akhirnya memang kekeh ya ya bisa dibilang kekeh untuk bagaimana al-ru'an itu tetap di ditafsirkan berdasarkan metode hermenetika walaupun juga menentang orientalis gitu bukan bukan berarti berada di bukan berarti berada di pihak orientalis tapi berada di lingkungan yang orientalis ini bisa pemirkan arkun ini bisa sangat sekali terbuka untuk kita kembangkan lagi karena memang yang arkun sendiri bukan sebuah apa bukan seseorang bukan seorang yang menghasilkan secara nyata seperti apa tafsir itu produknya belum bukan bukan seperti itu menghasilkan produk bukan seperti itu tapi masih sebagai konseptor atau pemikir pembaharu Islam saya ingin membacakan salah satu pernyataan arkun dalam proses pembongkaran itu arkun berusaha menemukan kembali makna yang tersingkir atau terlupa karena sekian banyak proses penutupan dan pembukuan yang dialami pemikiran Islam sebelumnya lebih lanjut arkun menjelaskan bahwa dekonstruksi atau pembongkaran secara keseluruhan mesti disertai rekonstruksi atau pembangunan kembali suatu wacana atau kesadaran yang meninggalkan keterbatasan pembekuan dan penyelewangan wacana sebelumnya dalam konteks inilah Muhammad arkun menganggap sebagai kritik nalar Islam tidak lain adalah perluasan terhadap makna ijtihad yang klasik pemindahan dari ijtihad klasik menuju kritik nalar Islam pembaharu ini adalah usaha mematangkan dan memantapkan posisi ijtihad itu sendiri sekian diskusi pada suri hari ini mungkin apabila saya banyak kekurangan nanti bisa berlanjur pada metode-metode tafsir di minggu-minggu yang akan mendatang oleh beberapa pemantik-pemantik yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih